Armada TNI Angkatan Udara yang dikerahkan dalam atrasi pelepas atau perbang melintas di atas istana negara meliputi hampir semua kekuatan tempurnya. Total ada 32 pesawat tempur yang dikerahkan, yaitu 8 jet F-16 Fighting Falcon dari Squadron 3 Madiun, 8 jet Sukhoi dari Squadron 11 Makassar, 10 jet T-50 Eagle dan Eagle dari Squadron 15 Madiun, 8 jet Hawk Basmasin dari Squadron 1 Pontianak dan Squadron 12 Pekanbaru. Misi ini adalah misi kegiatan pelepas, yaitu terbang melintas di atas istana presiden. Kami melaksanakan penerbangan dengan jumlah 32 pesawat, dengan penerbang total 40 penerbang. Kami akan melintas dari arah utara menuju selatan. 32 pesawat tempur TNI AU tersebut nantinya akan melintas tepat pada pukul 10.30 di atas istana negara yang terbagi dalam dua grup dan akan membentuk formasi delta atau segitiga di udara. Satu grup terdiri dari 16 pesawat tempur, yakni 10 jet T-50 Eagle dan Eagle dan 6 jet Hawk. Formasi berikutnya terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon bersama dengan 8 Sukhoi. Flypass ini objektif atau yang dilihat dari para tamu atau para hadirin adalah selain posisi pesawat, keindahan dilihat juga kemuruh dari pesawat. Seperti lagu dalam TNI Angkatan Udara bahwa kemuruh TNI Angkatan Udara akan ikut meramaikan dan menyemarakan perayaan hari ulang tahun 17 Akustis di istana negara. Persemahan istimewa TNI Angkatan Udara ini seolah menjadi kade perpisahan bagi Presiden Susilo Bambangideono. Karena peringatan Hot R.I. kali ini adalah yang terakhir bagi SBA sebagai Presiden. Selama 10 tahun SBA rutin memimpin upacara detik-detik proklamasi di istana negara. Selamat menikmati.